Intro Halo semuanya Welcome to Rhapsody YouTube Channel Pada video hari ini kita akan menyaksikan penampilan dari peserta Indonesia Online Music Festival 2020 Yaitu sebuah acara yang diselenggarakan secara online bagi anak-anak dan remaja Yang kita tahu dalam keadaan sekarang ini tidak dapat melakukan aktivitas musik Nah acara ini diorganis oleh Rhapsody dan fase event Bekerjasama dengan IMAG, Internasional Musik ICM Center Selaku perwakilan Teknik Kodis London Dan juga HK YPIF, Hong Kong Youth Pembangunan Festival di Indonesia Indonesia Online Music Festival pada kali ini terbagi dalam 3 kategori Pertama untuk piano, kedua violin, dan ketiga adalah vokal Dan acara ini juga diases setiap peserta Dimilai oleh lewan juri profesional Yang pertama adalah Mrs. Baby Warman Dan kedua oleh Mr. Alberto Virinzieli Dan dari hasil asesmen tersebut Akan diperoleh 3 award pemenang Yang pertama adalah diamond, kedua gold, dan tiga silver Dan khususnya untuk kategori diamond award Akan mendapatkan kesempatan menjadi finalis pada ajang Hong Kong International Youth Pembangunan Festival tahun 2021 mendapat Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada 364 peserta Yang sudah berpartisipasi dalam acara Indonesia Online Music Festival 2020 ini Tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada guru dan parents Yang telah menunjukkan support yang sedemikian besarnya kepada kami Jangan lupa share dan subscribe video ini Jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis Karena pada akhir video ini akan ada pengumuman langsung dari dewan juri kita Oke, kembali lagi bersama saya dalam acara Indonesia Online Music Festival 2020 Pada kesempatan ini, saya juga hendak menyampaikan sebuah kata sambutan singkat Atau tips buat adik-adik semua, orang tua di rumah yang menyaksikan acara ini Kata tips ini saya beri singkatan kata bisa Indonesia bisa, kita semua bisa melewati masa-masa sulit ini bersama-sama Kata bisa sebuah kata positif yang akan membangun semangat kita semua Tapi ada unsur BISA yang perlu kita lewati bersama-sama Supaya pendidikan musik kita juga tetap maju, tetap semangat dan tetap berprogres Apa saja unsur-unsurnya? B yang pertama adalah berubah Kita semua mesti punya pemikiran yang berubah Tindakan yang berubah, menyesuaikan dengan kondisi yang ada Tuhan telah memberikan kepada kita kemampuan untuk beradaptasi dengan setiap situasi dan perubahan yang ada Pendidikan musik telah berubah Divariasikan dengan acara online, pendidikan secara online, dan semuanya bisa kita laksanakan bersama-sama Yang kedua adalah inisiatif Inisiatif adalah langkah awal memujud nyatakan setiap perubahan yang ada Kita tidak akan pernah berubah tanpa adanya inisiatif dari semua pihak yang terlibat dalam pendidikan musik tersebut Kami sebagai pelaku dalam ekosistem pendidikan musik, baik Rapsodi, Fase Event, dan juga IMAG berusaha berinisiatif dalam menciptakan perubahan tersebut Dan yang ketiga adalah S S-nya apa? S-nya adalah sertifikasi internasional Jangan lupa, pendidikan musik di masa pandemi seperti sekarang ini tetap dapat berprogres secara valid Dan kami memberikan sertifikasi internasional untuk setiap pendidikan musik yang sedang ditempuh oleh adik-adik sekalian Jadi bagi para orang tua tidak akan merasa sia-sia atas setiap progres yang dihasilkan Dan terakhir adalah A-nya A-nya adalah antusiasme Antusiasme adalah rahasia terbesar untuk menciptakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita Dan banyak hal seringkali tantangan datang, kesulitan datang membuat kita kurang antusias Pendidikan musik di masa-masa seperti sekarang ini juga banyak tantangannya Ada signal yang jelek mungkin, atau gadget kita yang bermasalah sehingga kita tidak bisa menerima pendidikan musik secara ideal Tapi hendaklah semua hal tersebut tidak menghalangi kita untuk tetap berantusias menjalani pendidikan musik kita Dan sebagai buktinya anda semua berantusias Acara hari ini diikuti oleh lebih dari 360 peserta Sebuah antusiasme yang luar biasa dari masyarakat Indonesia Untuk tetap mendukung pendidikan musik anak-anak tercintanya So, kami harapkan Atusiasme ini dapat terus menyebar secara positif bagi kita semua Sehingga kita semua memperoleh dampak manfaat yang maksimal Dari acara ini dan juga pendidikan musik yang terus berlangsung Tanpa masa-masa lagi, mari kita saksikan langsung penampilan dari para peserta Indonesia Online Perspektifal Tahun 2020 untuk kategori Piano F2 Selamat menikmati 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 di akhir video. Namun sebelum itu kami mempunyai persembahan spesial dari para parents. Yuk kita saksikan bersama-sama. Dalam keadaan PSPB ini, ide yang baik untuk anak-anak berkompetisi secara online. Karena kegiatan ini bisa bermanfaat bagi perkembangan musik anak saya. Saya bisa menggali potensi yang ada pada diri saya dan bisa menambah pengalaman baru untuk saya. Because I want to continue to hold my talents despite the COVID-19 pandemic. Saya senang. Saya antusias. Aku senang karena bisa ikut lomba. What do you think? I feel excited. Acara ini menurut saya sangat bermanfaat bagi anak-anak. Acara ini terus bisa berlangsung dari tahun ke tahun dari semakin baik penyelenggaraannya. Kedepannya bisa lebih sering diadakan acara-acara demikian dan kedua mungkin dibuat tema-tema yang sesuai. Bisa sering diadakan dan makin dikenal oleh masyarakat Indonesia. Saya berharap acara ini masih bisa terus diadakan meskipun nanti masa pandemi ini sudah lewat. Supaya anak-anak yang berada di kota-kota lain juga masih memiliki kesempatan untuk dapat mengikuti event seperti ini. Cukup happy dengan penyelenggaraannya. Cukup happy dengan inisiatifnya. Cukup baik. Sukses terlalu. Terima kasih Rhapsody dan Pasal Event. Rhapsody adalah sebuah platform pencarian aktivitas musik. Kami bertujuan untuk memudahkan para parents dalam menemukan aktivitas musik bagi anak terutama kegiatan belajar musik yang spesifikasinya dapat disesuaikan dengan hari, jam, maupun dengan lokasi yang diinginkan. Kami memastikan seluruh guru dan sekolah musik Rhapsody merupakan pengajar musik yang takdi dan terpercaya. Oke, tadi kita sudah menyaksikan video testimoni dari para parents dan juga teachers yang terlibat dalam acara ini. Dan sebentar kita akan sampai pada acara puncak pada acara ini, yaitu pengumuman pemenang Indonesia Online Music Festival tahun 2020. Oleh sebab itu, kita persilahkan kepada Dewan Juri Mrs. Feby Warman dan juga Mr. Alberto Ferencieli untuk menyampaikan pengumuman pemenang. Salam semuanya para peserta, guru, dan orang tua. Saya Miss Feby, permakiran dari Dewan Juri untuk acara Indonesia Online Music Festival 2020. Berikut komentar yang terakhir untuk kategori F&G. Satu adalah Control & Coordination. di kategori ini sudah mulai menampilkan lagu-lagu yang lebih advance dan lebih lagi memerlukan kedua ini untuk diaplikasikan di berbagai elemen musik yang terdapat di lagu. Biasanya kedua ini harus mantap supaya performance delivery-nya atau hasil penampilannya akan terlihat dan terdengar lebih secure. Aman dari yang keriting-keriting istilahnya. Dan tentunya untuk level yang lebih advance, lebih dari sekedar soal rata dan nggak rata. Tapi apakah keduanya ini mampu dikontrol atau dikendalikan dengan baik ketika tekstur sebuah lagu lebih rumit, pindah tangan lebih cepat, pada saat cross rhythm, cross articulation, dan lain sebagainya. Di comment sheet kali ini saya banyak menulis Polish Touch & Tone. Artinya, coba kamu latih lagi kembali, dimatangkan touch & tone-nya karena berkaitan erat dengan ekspektasi dan harapan dari interpretasi sebuah lagu. Terutama lagu yang merupakan repertoire standar seperti sonatina, sonata, karakter pieces dari zaman-zaman tertentu yang diharapkan dapat terdengar se-authentik mungkin dengan maksud dan tujuan si komposer. Permainan mungkin sempurna dari segi teknik penjarian dan akurasi note & rhythm, namun tanpa musical understanding atau interpretation yang tepat, lagu tersebut tidak dapat menjadi hidup, bahkan mati, tidak dinamis, dan bahkan bisa menjadi salah interpretasi. Ketiga, musical understanding. Yang saya maksudkan di sini adalah betapa pentingnya untuk mengerti setiap elemen musik yang dimaksudkan komposer yang kadang bisa berarti beda-beda sesuai dengan zamannya. Dari zaman baru, klasik, romantik, sampai 20th century, misalnya artikulasi bisa dimainkan dengan cara yang berbeda walaupun di skor atau partitur tulisannya bisa sama. Belum lagi phrasing and touch and tone yang tadi disebutkan. Ada sebuah pengertian yang lebih mendalam dari sebuah lagu atau sebuah passage atau sebuah artikulasi tadi contohnya yang harus dimengerti terlebih dahulu oleh sang pemain sebelum menampilkannya untuk orang lain. Kemudian, setiap penampilan harus semusikal mungkin, artinya tidak boleh lagi ada permainan yang kaku, ditampilkan di tingkat advance. Atau lain kata, jika lagunya sebenarnya belum matang atau belum lengkap, sebaiknya jangan ditampilkan. Musical interpretation Ini sangat dekat dengan poin sebelumnya, cuman pada intinya lebih menitikberatkan pada penyampaian pesan tertentu dari sebuah lagu dan yang kemudian terbagi menjadi beberapa section atau movement atau passage. Beberapa contoh misalnya, di zaman barok diharapkan ada voicings, lalu kemudian saling jawab atau tema yang bermunculan terus di voicing yang berbeda dan ini harus dimainkan dengan balance yang baik. Ini berkaitan dengan polyphonic texture yang biasanya dimaksudkan untuk menampilkan harmoni yang kompleks di dalam tekstur tersebut. Kemudian, zaman klasik diharapkan artikulasi dan phrasing itu dimainkan dengan cara yang elegan. Dinamika harus penuh kontras, tema yang repetitif boleh dimainkan dengan berbeda misalnya. Kemudian, zaman romantik misalnya, diharapkan banyak rubato, kamu boleh lebih bebas dalam waktu. Kemudian, lebih banyak melodi, accompaniment, fokus dengan menyempurnakan melodi dengan bentuk yang lirikal atau melodi harus dibutuhkan cantik dan jelas di atas tekstur apapun. Kemudian, frase biasanya panjang-panjang, jadi perlu dipikirkan kapan untuk bernafas. Jaman 20th century, biasanya piano dianggap menjadi alat yang perkusif. Perkusif, dan it's okay bahwa artikulasi dimainkan agak kasar atau strong. Dan dinamikanya, rentang dinamikanya harus lebih ekstrim. Misalnya seperti itu ya. Intinya, saatnya belajar sejarah musik lebih dalam dan kenapa enggak ambil kelas teori musik supaya pemahaman sebuah lagu menjadi lebih lengkap. Sehingga lagu yang ditampilkan akan menjadi lebih kaya, akan banyak hal. Bukan hanya soal teknik yang keren, tetapi pengetahuan yang mendalam dan itu menjadi pelajarin yang sangat berharga. Pesan terakhir dari saya, saya mau mengingatkan bahwa menjadi pemusik adalah sungguh sebuah kesempatan dan hak istimewa seseorang untuk berkarya lewat musik. Kita ini seperti seniman, seperti menaruh warna, berbagai warna pada kanvas. Ketika kita bermain musik, kita harus ingat, kita sudah menciptakan sesuatu yang dinamis. Barulah kita akan betul-betul menikmati hasilnya dan orang lain juga. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada semua dan all best wishes and good luck kepada para finalis buat Indonesia bangga. Sekian dari saya, sampai bertemu kembali di event lainnya. Semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Selamat menikmati. sangat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. in the papers and this is what you could find actually some of you some performers actually tend to give a lot of attention too much attention I would say to accuracy of notes performance on time when I say on time I talk about metronome a very metronomic performance but what was missing was a clear direction in the music was a clear understanding of the meaning of direction and also of course an articulation let me explain why if you practice with the metronome or if you play always with the metronome the result is very simple or let's say the risk is that you may perform as a sort of robot little robots that play all the notes on time without any understanding of the musical meaning let me say explain you with a funny example suppose that I say a sentence in this way I am a pianist and I play in this way this is the way for in our according to what we know this is the way that robots used to speak robot is emotionless no matter what they say they're really emotionless but when we play we should be full of emotion we should find articulation direction we should find the meaning of the music and this is what we should convey that's why a performance could not be never exactly in tempo again I'm talking about metronomic tempo even a scale should be never performing this way because this is not music I'm just pressing notes depressing the keys one after another without a clear connection while if for example I do in this way or also but also there are of course many ways to distribute the tension to understand the meaning of what I'm saying often in the score we found just a general dynamic like piano or forte or mezzo forte this usually never means that the all notes have the same intensity there is always a movement inside a sentence with a forte with a piano with a mezzo forte that's just a general dynamic it should be asked that we should understand how to distribute the tension and of course if we distribute the tension this way and giving more space to the more important notes and less space the less important note of course you can understand that a performance following the metronome is really not possible another big problem of practicing with the metronome is this for metronome no matter if my music is in two four three four four all beats will be the same it is like one 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 while in a music whether I play two four three four or four four the two three or four beats are not the same also in terms of duration there is always the some slight difference here and there usually the first beat is a bit longer but in some case also the second one could be longer also the third one or the first and the third it always depend case-by-case this is the risk of practicing with the metronome and as you can understand if I often practice with the metronome then when I perform I tend to play like if I have my metronome in my mind it will sound a very robotic performance and pretty emotionless so my advice is to use metronome is a use useful device you can check the speed but then stop it and play without you may say about how I can fix my problem if I don't use the metronome I tend to rush it and not to respect the speed that's another problem that's usually because you didn't internalize the beat of the music there are many ways to learn how to how to respect the beat of the first of all play with other musicians play chamber music play piano for hands perform with other people that's one of the best way to understand your beat that's in general what I would like to tell you thanks for watching this video and please do take a look at the other videos I recorded for the other categories I hope you may find also there's some good advice hope to meet you in person soon take care and bye bye berikut saya akan membacakan daftar pemenang Diamond Award dari acara Indonesia Online Music Festival 2020 sekaligus finalis untuk acara Hong Kong Youth Performing Arts 2021 berikut nama-namanya dari kategori piano F2 nomor 33 nomor 33 Ken Wijaya nomor 35 Stephanie Cewandi nomor 36 Denzel Chason nomor 37 Patricia Clarine Simpson nomor 38 Aurelia Oje Kisanaga nomor 39 Gabriella Gratia Dea nomor 42 nomor 42 Clarissa Clarissa Beryl Timadeus nomor 43 nomor 43 Maureen Syambriani nomor 44 Jeanne Alexandra nomor 45 Clara Goreti Masawan nomor 51 Kristallia Kristallia Redempta Shani Avenza nomor 58 Emily Wilkinson nomor 59 Lovena Natavia Berliantin nomor 61 Aulia Mitahu Janah nomor 63 Al-Fatar Magnus Jonathan Tambunan Aplausos 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 Selamat kepada semua pemenang Selamat kepada semua pemenang Nah itu dia pengumuman pemenang yang telah disampaikan secara langsung oleh para dewan juri kita Kita berikan aplaus untuk seluruh pemenang daripada Indonesia Online Festival tahun 2020 dimanapun kita menyaksikan tayangan ini Semua yang terbaik setelah diberikan Sehingga kami akan percaya semuanya adalah pemenang Selamat sekali lagi untuk anda para pemenang daripada ajang ini Dan khususnya para Diamond Award Akan menjadi finalis pada ajang Hong Kong International Youth Boing Art Festival Dan buat yang belum mendapatkan Diamond Award Jangan bekecil hati Anda semua telah menjadi pemenang Anda menunjukkan perubahan yang luar biasa Mengambil langkah inisiatif Dan tetap antusias dalam mengikuti ajang ini Sehingga kita akan percaya semuanya akan meraih kesuksesan dalam pendidikan musik dimanapun anda berada All the best buat anda semua Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para parents, teachers, dan peserta Indonesia Online Music Festival 2020 Follow, share, and subscribe Repsody untuk update informasi event musik selanjutnya Sampai jumpa di event selanjutnya